Mirip Rafa ya? Mirip banget, rapetnya juga mirip. Itu ya, kita lagi liat lihat foto aja waktu kecil. Ternyata kok mirip banget ya saat waktu kecil sama Rafa. Kamu kan mikirin Hafiz banget sih? Kenapa sih? Kamu ada apa sih? Bisa gak kamu gak ngomongin Hafiz lagi? Kok jadi ngelaranya enggak? Engga sih. Aku kan ngomongin mas Hafiz juga gak ngomongin orangnya. Aku lagi ngomongin madu yang aku pecahin. Dan aku mesti cari gantinya. Oke, Feb. Kamu gak usah khawatir. Nih, saya ada barunya. Mas Hafiz udah tau ya? Kalau madunya pecah. Maaf ya mas. Aku gak bilang. Suara aku takutnya mas Hafiz kecewa sama aku. Kesannya aku gak bisa jaga pemberian mas Hafiz. Keren. Kamu tidak pernah mengejauhkan aku. Ada yang ngwakilin sekolah adek di perwakilan konferensi anak nasional di Badoo? Wah, keren loh. Itu baru anak ayah. Iya sih ya. Tapi ya, boleh gak ayah minta izin cuti di hari Jumat biar bisa nganterin aku ke Bandung? Tante Ren yang temenin Rafa ya. Serius Tante, Tante mau nemenin aku. Kalau Rafa mau ditemenin, Tante mau nemenin Rafa ke Bandung. Aku mau Tante. Makasih ya. Udah. Udah usah ya Ren. Gini, soalnya saya pengen banget Rafa itu menjadi anak yang mandi. Rafa kamu tau gak? Kalau nanti misalkan ayah ikut, itu nanti jadi gak seru loh. Soalnya nanti kalau habis acara, kamu gak bisa jalan-jalan sama temen-temen kamu. Nah, kamu juga biar bisa belajar mandiri, sayang. Ini dia yang gue butuh dong. Gue tuh, meskipun berat ya, gue pengen banget anak-anak gue menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, ya anak satu pemikiran sama gue. Ya bagus dong. Ya? Ya.